Dilihat, jadi benar-benar dijaga kenyamanan guru itu ente jaga, itu yang jadi barokah buat ente Perhatikan khawatirnya, apa, berhasil begitu, sebagian orang gak setuju sama ini Kalau orang-orang modern gak setuju katanya, wah ini belajar terlalu menuhankan guru katanya Terlalu mempermenjadikan guru itu seperti Tuhan, itu orang gak ngerti kayak begitu Itu biasanya pemahaman-pemahaman liberal Kenapa kok kita sama guru sampai sebegitunya, kenapa? Karena kita ikut, siapa? Ikut sahabat-sahabat Nabi Muhammad, begitu sahabat sama Nabi Gak berani mandang tajam ke Rasulullah, apalagi melototin, gak berani Sahabat itu kalau ada perlu ke rumah Nabi, kadang-kadang ngetok pintunya pun pakai kuku Gak berani pakai tulang, gak berani Ngomongnya kalem Sahabat itu kalau di depan Nabi Muhammad itu kayak ada burung di atas kepala mereka Sahabat itu, Sayyidina Ali bilang saya siap menjadi budak begitu Kenapa kita begitu? Ya ini konsep Islam, karena kita ikut Nabi Muhammad SAW Ikut Nabi, ikut sahabat-sahabatnya Nabi SAW Dan Nabi yang sudah memerintahkan kita untuk ikut para sahabatnya Perkara ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu umum Ente mau kritis sama guru itu urusan mereka, bukan konsep kita Tapi tentunya ada batasan, kalau guru nyuruh maksiat, baru ente boleh kritik Selama guru itu benar, ente hormatin seperti itu Tapi kalau guru ente udah nyuruh maksiat Guru ente udah contohin yang gak baik sama ente Ente berhak Berhak kafuan Guru ente lupa sholat lima rokaan Bilangin Guru sholat lima rokaan Biarin aja udah kita memurid aja gak apa-apa dah Enam rokaan gurunya sholat Udah kita memurid aja Salah ente begitu Salah kalau udah mulai keluar dari batasan agama Ingetin sama begitu Ini masih batasan yang wajar kok Ya, masih batasan-batasan yang wajar Terima kasih